Intro Kesuksesan perusahaan didukung oleh perubahan, inovasi, dan juga transformasi. Nah Steph dari ketiga kata tadi, ada satu kata yaitu inovasi yang sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan yang sukses. Betul sekali Fandi, dan tentunya perusahaan yang memiliki inovasi terbaik, tentu saja memiliki komunikasi yang baik juga antar karyawannya dan tentunya juga mampu mesejahterakan karyawannya. Ya dan untuk itu seperti perusahaan yang satu ini dapat menjadi contoh dalam mengembangkan inovasi mereka. Kita lihat siapakah penerima penghargaan untuk kategori ini. Kategori Best of the Best Innovative Company diberikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian secara global. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia TBK, khususnya untuk menyelamatkan sektor UMKM. Melalui pengoptimalan teknologi ini, memungkinkan BRI meluncurkan produk-produk digital baru yang terdepan di segmennya. Terima kasih kepada AINews atas penghargaan AINews Maker Award 2021 kepada Bank BRI. Dalam kategori Best of the Best Innovative Company. Kami sangat bangga menerima penghargaan ini karena merupakan pengakuan atas inovasi yang dilakukan oleh BRI. Kami tentu berharap penghargaan ini akan terus memotivasi BRI untuk selalu berinovasi dan bertransformasi dalam menghadapi berbagai tantangan. Agar BRI terus tumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk menjadi dan memberi yang terbaik kepada negeri ini. Terima kasih. Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Aprilia Putri dan saya Latif Seregar. Ini akan menghadirkan informasi teraktual dalam AINews Room. Tapi April berbeda dengan AINews Room yang biasanya ada di sore hari. Dan malam ini kita akan memberitakan hal yang luar biasa yaitu berkaitan dengan pemimpin alias CEO. Luar biasa sekali ya. Pak, pernah bercita-cita menjadi CEO Bang Latif? Pernah dong, pasti. Pengennya jadi CEO. Jadi top di sebuah perusahaan. Karena CEO itu perannya penting untuk memberikan kebijakan dan juga keputusan dalam mengelola perusahaan dengan baik dan benar. Dan tentunya saya juga sebagai perempuan ingin sekali jadi CEO. Boleh dong ya Bang? Boleh banget. Apalagi sekarang mau laki-laki, mau perempuan tentunya boleh menjadi pemimpin perusahaan. Karena seorang CEO memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan dan kesuksesan yang ditargetkan. Betul sekali. Dan seorang CEO juga bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh kegiatan agar berjalan dengan baik. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di AINews Room. Saya Latif Sregar, pamit. Dan saya Aprilia Putri, pamit. Tetap terapkan protokol kesehatan pemirsa dan sampai jumpa. Keren juga ya. Itu kalau di AINews Room. Kita nggak pamit sekarang. Nanti mungkin kita suatu saat di AINews Room kita... Udah cocok ya, udah ada chemistry-nya kita berdua ya. Nah, kita sekarang ini ada di AINews Maker. Berarti waktunya untuk membacakan nominasi ya. Dan juga pemenangnya langsung ya. Kali ini kita akan membacakan Best CEO. Best CEO, semuanya kan. Kita ketengah lagi itu ya. Oke. Untuk itu, dengan bangga kami akan mengumumkan pemenang kategori. The Best CEO. Kita buka amplop terlebih dahulu. Pelan-pelan ya. Iya. Nah, ini dia. Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini ucapan terima kasih dari pemenang. Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar bagi dunia bisnis di tanah air. Hal ini membuat pemimpin perusahaan harus bekerja ekstra untuk menghadapi berbagai tantangan melalui strategi dan inovasi bisnis. Menjabat Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia TBK sejak tahun 2019, Sunarso, berperan penting dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas melalui digitalisasi layanan BRI. Sejalan dengan program transformasi yang tengah dijalankan, BRI berperan aktif dalam penyelamatan UMKM dan program pemulihan ekonomi nasional yang digulitkan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19. Terima kasih kepada INews atas penghargaan INews Maker Award 2021 yang diberikan kepada saya untuk kategori The Best See You. Penghargaan ini saya persembahkan kepada pekerja BRI, insan brilian di seluruh Indonesia, serta kepada seluruh nasabah BRI, terutama pelaku UMKM yang tengah berjuang untuk bangkit di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus memberikan kontribusi terbaik terhadap negeri ini. Karena saya sebagai CEO, tugas utama saya adalah meng-create dan mendeliver value. Untuk itu, saya dan BRI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi terbaik berupa penciptaan economic value maupun social value kepada seluruh stick forward. Terima kasih. Hai Indah, hai Anissa, hai Oji. Akhirnya kita tampil lagi dan suatu kebanggaan tentunya bisa membacakan pemenang kategori selanjutnya. Betul sekali. Iya, banyak diantaranya, banyak sosok di Indonesia yang menginspirasi dan juga dikagumi oleh masyarakat berkat karya dan prestasinya. Tapi kali ini tentunya sosok tersebut juga bisa dijadikan sebagai panutan maupun contoh yang baik nih Oji dan juga Anissa. Ini maupun contoh yang baik untuk para generasi muda saat ini tentunya. Betul sekali dan beliau adalah seorang menteri menjadi pengusaha yang sukses dan bisnisnya tersebar di banyak bidang. Seperti keuangan, belum beres, olahraga, hiburan juga ada bahkan hingga media. Luar biasa. Siapa kira-kira ya? Langsung saja yuk. Kalau gitu ini dia peraih penghargaan iNewsMaker Awards 2021 kategori The Newsmaker in Pandemic adalah... Eng-ing-eng, siapa itu? Siapa itu? Siap. The Newsmaker in Pandemic Issues. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Luar biasa. Vaksin-vaksin yang dilakukan oleh pemerintah adalah vaksin yang sudah ada di list WHO. Pengelamatan daripada nyawa rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN Erick Thohir menjadi sosok penting dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Bersama Kementerian PUPR, Erick menginisiasi pengalian fungsi Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat dalam mengantisipasi ledakan keterisian pasien COVID-19 di rumah sakit. Hadirnya rumah sakit Wisma Atlet krusial dari sisi teknis dan non-teknis penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, Erick juga menginstruksikan perusahaan BUMN untuk memesan ratusan ribu alat repites COVID-19 dari berbagai negara untuk pemeriksaan awal secara cepat dan masif. Di saat yang sama, Erick juga memerintahkan farmasi BUMN untuk menyediakan obat COVID-19. Di tingkat internasional, bersama Menlu Retno Marsudi, Erick menggencarkan upaya pendekatan dengan berbagai negara produsen vaksin COVID-19. Dengan sepak terjangnya selama pandemi, iNews menggerahkan di Newsmaker in Pandemic Issues. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi? Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Erick Tohir untuk naik ke atas panggung dan memberikan kata sambutan satu atau dua patah kata. Silahkan Pak Erick Tohir. Kami persilahkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada iNews yang juga ulang panas. Tahun yang ke-6 saat ini dan tentu para Dewan Juri yang mempercayai award ini kepada saya. Sahabat saya, Pak Haritanu yang tiada henti-hentinya mendorong saya untuk terus kerja keras. Dan tentu keluarga saya yang saya cintai yang memberikan support untuk saya berbakti pada saat ini. Dan tentu saya sendiri dengan penghargaan ini, ini akan memacu saya untuk bekerja lebih keras lagi, mentransformasi daripada BUMN untuk bisa bermanfaat untuk rakyat. Dan yang tidak ada pentingnya adalah bisa bersaing secara global. Karena di era pandemi ini adalah era perubahan yang membuat marketnya terbuka, tetapi insya Allah dengan kita bergotong royong kita bisa buktikan bahwa Indonesia negara besar. Terima kasih atas penghargaannya untuk iNews. Terima kasih. Terima kasih. PR-nya masih banyak, benar-benar kita semua bisa melalui ini dengan secara dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pasti tetap ikuti protokol kesehatan ya. Iya, meskipun sudah vaksin tetap harus terapkan 3M. Iya, itu dia. Dan pemirsa di rumah dan hadirin di studio. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara iNewsMaker Awards 2021. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada para undangan yang sudah hadir. Dan kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan malam hari ini. Ya, saya Indah Setiani. Saya Oji Pisma Putra. Dan saya Anissa Dasuki. Sampai jumpa lagi di iNewsMaker berikutnya. Dan selamat malam!